Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Isan Akilah dari kelas 10 MIPANAM Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pesan moral dari artikel yang membahas tentang kesuksesan seorang pelajar yang memiliki keterbatasan ekonomi Menuntut ilmu, itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah Ketika sudah turun perintah Allah SWT yang mewajibkan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim adalah Yang artinya kami dengar dan kami taat Rasulullah SAW pernah bersabda Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim Hadis Liwayat Ibnu Majah Dalam hadis tadi sudah jelas bahwasannya Menuntut ilmu merupakan hal yang wajib dilakukan bagi atau oleh setiap muslim Seperti sebuah kisah dari seseorang yang bernama Misnawati Dari Kabupaten Kandangan Kalimantan Selatan Yang berhasil mengukir prestasi di tengah keterbatasan ekonomi keluarganya Misnawati berhasil menjuarai olimpiade matematika sains pada tahun 2019 Banyak orang yang awalnya mencomooh Misnawati saat dia memutuskan untuk bersekolah Di tengah kondisi keluarganya yang pas-pasan Sehari-hari dia menghabiskan waktu di luar jam sekolah untuk menjaga adik-adiknya Dan juga membantu ibunya berjualan keliling Sedangkan ayah dan kakaknya merawat bebek di kandang Namun kondisi ekonomi yang pas-pasan bukan halangan untuk berprestasi bagi Misnawati Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Jangan menyerah pada keadaan dan selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik Pandai membagi waktu antara membantu orang tua dan belajar Serta bertanggung jawab atas semua tugas yang melekat pada diri sendiri Beliau SAW juga pernah bersabda Sesungguhnya Sesungguhnya Besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian Sesungguhnya Apabila Allah SWT mencintai suatu kaum Maka dia akan mengujinya Siapa yang ridho dengan ujian itu Maka ia akan mendapat keridoannya Siapa yang membencinya Maka ia akan mendapat kemurkaannya Semangat dari Misnawati patut kita contoh Walau dalam keadaan sulit ia tetap semangat menuntut ilmu Ada juga dalam satu hadis disebutkan bahwa menuntut ilmu juga merupakan jihad di jalan Allah SWT Dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu Maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali Sekian dari saya Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan ini sekaligus Sebuah renungan untuk diri saya sendiri Sebagai anak yang harus berbakti kepada orang tua Dan juga Dengan tidak melalaikan tugas Dan tanggung jawab saya Sebagai seorang pelajar Terima kasih Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih